Terima kasih 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 Honda XADV review Honda XADV Indonesia Yang berhasil mengikutan 428 ribu Watch time Yang keempat Balik lagi ke Yamaha lagi Sebentar Yang keempat adalah Yang keempat adalah Yang keempat adalah Yamaha MX Street Racing Yang berhasil membukehkan sebesar 156 ribu Yang berhasil membukukan sebesar 156 ribu Watch time Dan yang terakhir Nah, bukan Honda lah, bukan Yamaha Oke, apa? Ada yang tahu? Yang kelima adalah Dari teman-teman Vespa Vespa Primavera Anak milenial Yang berhasil membukukan Worst time sebesar 105 ribu Thank you, thank you Itu adalah 5 video terbaik Yang ada di channel DK8000 Selama tahun 2019 Support kawan-kawan Dalam mendukung video-video yang terbaik Tadi dan video-video lainnya Itu sangat-sangat banget saya hargai Oke, tentunya di tahun 2020 nanti Saya tetap minta tolong bantuannya Untuk tetap nonton lebih lama lagi Dan tetap jangan lupa Di like, share, komen, dan tentu juga di subscribe Oke, itu tadi Pencapaian Yang pertama, DK8000 Pencapaian kedua adalah Duk, ducat, ducat Dari sisi subscriber Jadi sisi subscriber dari DK8000 Selama tahun 2019 ini Berhasil mendobelkan Yeay, mendobelkan ya Jadi selama tahun 2019 ini DK8000 berhasil Membukukan subscriber baru Sebanyak 7.700 subscriber Terima kasih banyak sudah mencet Tombol subscribe itu ya Dan mudah-mudahan juga Tombol lonceng notifikasinya Di depin juga Jadi dengan tombol subscribe-nya aja ya Oke, terus Tadang Juga berhasil membukukan Satu setengah juta Keren Dan yang terakhir adalah Empat koma empat Juta What's time? Yeay Gak kerasa ya 2019 cepet banget Berlalu Dan itu adalah Beberapa pencapaian Yang sudah dicapai oleh Channel DK8000 ini Udah habis? No Masih ada satu lagi Sebentar Selama tahun 2019 ini juga Ya kawan-kawan ya Jadi itu ada Beberapa yang Saya highlight Yang saya highlight pertama kali Tetap bisa nyontek dulu Ini contekannya ada disini Pertama Oh lari 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 Yang pertama adalah Modifikasi FESPA Tahun 2019 Ya makin menggila Ini gampang banget Ngeliatnya Coba perhatikan pada saat Kawan-kawan Mengikuti kemarin ISF 2019 Indonesia Scooter Festival Tahun 2019 Dibalik segala Kekurangannya itu Dan juga Kelebihannya Saya mencatat disana Ada satu buah motor Yang benar-benar Wow banget Siapa lagi Kalo bukan Kepunyaan dari teman-teman Scooter Colony Bali Ya Kenapa saya bilang gila Ya kawan-kawan pasti tau lah ya Jadi itu FESPA Sprint Yang imut dan kecil itu Disesekin sama mesin Dari GTS 250 Bayangin aja Saking gak cukup Radiatornya Radiator dipindah ke depan Salut Koko Joshua Keren-keren Itu Terus Awalnya pun saya pikir Cuman Vespa Yang menggila Tapi Mulai banyak muncul Di kolom komentar Mengatakan Om Jangan Vespa aja om Yang lain dong Bosan makan spaghetti Pingin makan mie nih Pingin makan Apa ya Mie ramen Ya itulah Pokoknya versi Jepang ya Oke Saya coba cari hubungi Dan ketemu dari Teman-teman Yama NMAX Saya inget banget Pertama kali yang saya review Yang Tahun 2019 Ini yang Gila banget Modifinya itu Dari teman-teman Tim Tank Tau apa Tim Tank Kawan-kawan Tim Ganteng Ya itulah dia Memang itu Kemajangan dari Tim Tank Itu memang itu Tim Ganteng Jadi Di saat itu Jujur saya kaget Pertama kali Wow Yamaha NMAX ini modifinya Gila-gilaan juga Dan semakin lama Semakin kesini Makin menemukan lagi Yang Ternyata Modifikasi Yamaha NMAX itu juga Gila-gila semua Sadis-sadis semua Ya kalau versi Italianya Ada diwakilin oleh Vespa Versi Jepangnya Diwakilin oleh Yamaha NMAX Kayak tahun 2020 Vespa sama NMAX ini Modifinya makin gila-gila Saya jamin banget ini Oke Terus Rewind yang ketiga Nah ini dia Aduh Ini sebenernya berita Gak enak Cuman Ya tetap saya Harus Saya highlight juga ya Review gadget 2019 Awal DK8000 Sempat kehilangan Arah Dan aku Kehilangan Arah Kehilangan Arah Mereview Jadi Sempat saya Mereview gadget Tapi Saya rasa Ininya Feedbacknya Dari kawan-kawan Subscriber Rasanya kurang bagus Ya mungkin Kawan-kawan Ah ngapain nonton DK8000 Dia kan biasa Ngebahas motor Sekarang menonton Bawaannya handphone Bawaannya ini Kayaknya gak nyambung Dah lu Mungkin begitu Akhirnya yang Respon dari teman-teman Subscriber pun Kurang bagus Jadi ya sudah lah Saya tidak Perpanjang lagi Masalah review gadget itu Mungkin tadi Sekali dua kali Tetap ada Tapi menurut saya Itu yang urgent Dan yang penting-penting Yang perlu juga Saya highlight Rewind keempat Tahun 2019 Akhir-akhir Akhir tahun November-Desember Saya sempat kepikir Motor Sudah Kebetulan teman Ada yang punya bengkel Bengkel modifikasi mobil Terutama Tuner ya Modif mesin Kayaknya keren nih Kalau mobil juga Dimasukin juga Memang sih Nanti porsinya Tidak sebesar Modifikasi motor Tapi Kayaknya keren juga Kalau nanti Sebulan atau dua bulan Sekali kita slipin Sebuah modifikasi mobil Yang memang Tidak pasaran ya Baik kita modif mesin Atau modif bodi Yang pasti adalah Saratnya satu Fungsional Fungsional Dan partnya itu Tidak asal nempel Jadi ada fungsinya semua Terus Rewind kelima Nah ini juga Ini juga Saya juga sempat kepikir Di akhir-akhir tahun Kemarin 2019 ini Saya memang selalu Meng-up Dari motor Kawan-kawan Kawan-kawan Yang punya motor Baik itu dari Teman-teman Bodrex Teman-teman Vespa ya Teman-teman Bodrex Teman-teman Find Vespa Terus kemarin Ada Apa namanya Voicecode Terus ada Apa lagi kemarin ya Max Vesmax Terus ada South Southscode Kalau gak salah Southscode ya Terus Wah masih banyak dah Bukan dari Vespa Terus dari Kalau N-Max itu Ada Tim Tank Ada para Max Ada Lagi ya Ada Dari Boss Maxi Terus ada Aduh Banyak banget Saya sampai gak hafal Semua nama timnya Nah Masa Mikir Wah Masa Cuman Teman-temannya Yang punya motor aja Saya rasa Bengkelnya juga Perlu nih Saya up nih Jadi supaya Ada Kebanggaan juga Tersendiri dari Teman-teman Bengkel Yang punya Bengkel Yang sudah Memodifikasi Tunggangan Kawan-kawan tersebut Dan akhirnya bisa menang Di berbagai macam kontes Kan seru Jadi Dari Siapa yang Buat Terus Bagaimana Konsepnya Bengkelnya Itu Apa yang dilakukan Keren Dan saya buat lah Tahun 2019 Ini Sudah ada Yak up Satu Yang ini Dari teman-teman Capung Gerets Bengkel Capung Gerets Ini teman-teman Paramex Yang biasa Di beli sana Sementara ada Satu lagi Yakni Eddy Customize Cuman masalahnya Karena Keterbatasan waktu Jadi Eddy Customize Saya geser Ketahu 2020 Dan nanti Akan Terus Berlanjut Dengan Video-video Lainnya Oh iya Dari Vespa Sudah diwakilin Oleh Scooter Colony Mungkin nanti Teman-teman Vespa Yang lain Yang punya Bengkel Tetap Saya akan Datangin Kita bikin Video-video Review Sikat Review Sederhana Oke Itu dia Lima Rewind Yang sudah Terjadi 2019 Di DK 8000 Cuman ada Beberapa Teman-teman Yang minta Motornya di Review Maaf Ada beberapa Saya tolak Maaf sekali Alasannya Sebenarnya Simple Bukannya Gak Gak Mau Tapi Kadang Ada Beberapa Aliran Modifikasi Yang Bukan Saya larang Tapi Gini Saya Sebagai Content Creator Membuat Sebuah Video Dan Menyampaikannya Kepada Teman-teman Semua Itu Kayak Ada Rasa Tanggung jawab Juga Jadi Mungkin Lebih Kemodifikasi Proper Jadi Yang saya Masukkan Kedekal 8000 Terus Motif ban cacing Itu jelek Gak Ya Motif ban cacing Gak Jelek Kalau dipakai Cuman buat Balapan Atau Weekend Warrior Balapan Selesai Selesai Gak Gak Cuman Kalau itu Dibawa ke Jalan Raya Menurut saya Safety-nya Kurang Nah Contoh Kayak Gitu Jadi Ya Begitulah Yang Proper Proper Saja Kita Masukkan Yang Gak Proper Maaf Sekali Bukan Yang Gak Mau Tapi Ya Belum Ya Bikin Janji Tapi Karena Keterbatasan Waktu Juga Kita Gak Sempat Ketemu Mudah Mudah Tahun 2020 Terlaksana Ya Terlaksana Dan Kita Bisa Mewujudkan Video Kawan-kawan Semua Oke Saya rasa Saya sudah Ngobrol 10 Menitan Lebih Jadi Lama Juga Terhadap Saya pikir Topiknya Sebentar Jadi Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Support Di Tahun 2019 Ini Dan Saya Tetap Minta Supportnya Juga Di Tahun 2020 Agar Dekal 8000 Makin Jaya Lagi Dan Tanpa Dukungan Kawan-kawan Teman Semua Teman-teman Subscriber Teman-teman Penonton Teman-teman Yang Gak Sengaja Singgah Kesini Teman-teman Yang Suka Komentar Komentar Bagus Komentar Jelek Yang Ngasih Like Yang Ngasih Dislike Semuanya Saya Hargai Semuanya Terima Kasih Sudah Datang Kemarin Ya Di Tahun 2020 Saya Tunggu Lagi Kedatangannya Dan Tetap Saya Tunggu Juga Kritik-kritikannya Kritikannya Membangun Jangan Asal Kritik Saja Untuk Perkembangan Dari Dekal 8000 Sebagai Penutup Saya Ucapkan Happy New Year Kepada Kawan-kawan Semua Jangan Lupa Party Boleh Tetap Bertanggung Jawab Oke Saya Surah Disini Dari Markas Dekal 8000 Di Daerah Renon Undur Diri Dulu Selamat Tahun Baru Kita Ketemu Lagi Di Tahun 2020 Happy Next Day Happy Weekend Bukan Weekend Si Happy Party Bye 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 Bye